Apakah kamu adalah tipe orang yang memilih untuk tidak makan pada saat harus menjaga berat badan maupun menjaga berat badan dalam kondisi ideal? Atau apakah kamu termasuk orang yang punya mindset kalau diet itu tidak enak, gak bikin kita happy dan kita harus milih-milih makanan? Apa sih diet? Diet artinya adalah nutrisi tapi beberapa kita bisa temukan definisi kalau diet itu adalah pengaturan pola makan untuk menjaga berat badan Nah sekarang apa itu nutrisi? Jadi nutrisi itu adalah seluruh zat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, untuk melakukan fungsi reproduksi dan untuk bertahan Kenapa kita tetap harus makan? Karena mau kondisi seperti apapun, tubuh kita mau kita gemuk, mau kita kurus atau berat badan ideal Tubuh tetap memerlukan nutrisi dan banyak dari nutrisi-nutrisi tersebut yang tubuh tidak bisa produksi sendiri Makanya kita harus tetap memasukkan nutrisi-nutrisi kebutuhan tubuh tadi ke dalam tubuh kita Itu dikarenakan tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri seperti memproduksi karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain Jadi gimana caranya kita bisa tetap melakukan diet yang tidak menyiksa? Ikuti 3 tips ini Pertama, makan secukupnya Artinya kita memenuhi kebutuhan tubuh, bukan memenuhi keinginan nafsu makan kita Kemudian yang kedua adalah makan secara teratur Kenapa? Karena dengan makan secara teratur kita bisa membatasi porsi sesuai dengan kebutuhan kita Yang ketiga, lihat pilihan makanan kita yang kita ambil dan kita simpan di dalam piring Apakah jenisnya bervariasi? Apakah warnanya berwarna-warni? Kenapa itu menjadi penting? Karena semakin beragam, semakin berwarna-warni makanan di atas piring kita Berarti secara kasar kita mengetahui kalau semakin banyak nutrisi dan jenis nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Mudah kan? Jadi diet itu tidak perlu menyiksa 1 Terima kasih telah menonton!